Menurut gurunya adan dan sasa termasuk anak-anak yang cerdas, jadi dari situ Umi baru tahu anak-anak Umi itu punya kemampuan untuk membaca Al-Quran. Dan Bunda juga tidak pernah benar-benar ekstrim bahwa waktunya habis untuk belajar dan untuk lomba-lomba tidak juga. Seperti kita memang waktunya liburan ya sudah full liburan, kita mau kemana? Saya selalu memberikan pilihan kepada anak-anak. Hai Bunda, nama aku Adan dan aku sasa. Usia kami 10 tahun. Kami berdua juara MHT. Kami belajar Al-Quran sejak usia 3 tahun. Mulai dari Ikro 1 sampai Ikro 6. Lalu kami lanjutkan membaca Al-Quran dari usia 4 tahun dan Hatam di usia 5 tahun. Awalnya kami tidak menghafal, kami hanya menghatamkan Al-Quran. Alhamdulillah kami sudah menghatamkan 5 kali. Pada saat kelas 2 SD, kami mulai menghafal Al-Quran dari Jus 30. Aku sudah mengikuti lomba gerakan sholat, lomba muwarnai, lomba dacil, lomba olimpiade pendidikan agama dan Al-Quran, lomba MTK, lomba azan, dan pastinya lomba MHT. Kalau aku, lomba syair, lomba puisi, lomba olimpiade IPA, lomba olimpiade agama dan Al-Quran, lomba MTK, yang pastinya lomba MHT. Menurut aku, lomba yang paling berkesan adalah lomba olimpiade IPA. Pendidikan agama dan Al-Quran. Alhamdulillah, aku mendapatkan medali emas. Kalau aku, lomba MHT di pesantren Asalim. Karena lawan-lawan aku adalah anak-anak pesantren. Dan aku hanya belajar di rumah dengan memanggil guru. Andi al-Quran. Andi al-Quran. Andi al-Quran. Andi al-Quran. Ya كل نفس lema عليها حافir فَالْيَوْمُ رِيَا سَانُ مِمَّا خُلِقُ خُلِقُ مِمَّا إِنْ دَفِقُ يَخْرُجُ مِمْ بَيْنِ السُّلْبِ وَالْتَوَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرِ يَوْمَ تُبَلَى السَّوَاءِ Waktu usia dua tahun, adanan sasa itu umi sekolahkan di playgroup. Kemudian maksud tujuan umi kenapa dua tahun itu disekolahkan untuk belajar bersosialisasi. Nah Alhamdulillah setelah usia tiga tahun, umi pikir cukup nih belajar di playgroup. Akhirnya umi masukkan ke TPA, Taman Pendidikan Al-Quran Al-Ihwan. Alhamdulillah di usia tiga tahun ketika mereka belajar Al-Quran bersama teman-temannya yang pastinya lebih besar dari adanan sasa. Itu ternyata di pengajian itu setelah satu semester, saat umi ambil rapor mereka, mereka terutama sasa itu dapat peringkat satu, adanan peringkat dua. Umi gak nyangka saat itu juga umi merasakan itu surprise ya karena mendapatkan nilai yang bagus dan hadiah dari gurunya. Lalu umi tanya, memang ini benar-benar susia sasa adan ini mampu mengikuti pelajaran di TPA. Menurut gurunya adanan sasa termasuk anak-anak yang cerdas. Jadi dari situ umi baru tahu anak-anak umi itu punya kemampuan untuk membaca Al-Quran. Nah mulai dari situ Alhamdulillah umi terus konsisten, mereka sampai usia empat tahun, ikrok selesai, dilanjutkan dengan Al-Quran. Target umi saat itu adalah menghatamkan Al-Quran di usia lima tahun. Dan itu juga sesuai dengan target usia lima tahun, anak-anak itu membaca dan menghatamkan Al-Quran. Alhamdulillah dari situlah awalnya umi mulai merasakan bahwa anak-anak sepertinya punya kemampuan nih untuk membaca Al-Quran. Dan umi merasa lebih lagi untuk memberikan pemahaman Al-Quran lalu belajar meningkatkan kualitas membaca Al-Quran. Sehingga umi memberikan mereka pelajaran-pelajaran Al-Quran di luar dari TPA. Saat itu dipanggilkan guru-guru dari luar untuk perifat, belajar membaca Al-Quran dengan benar, kemudian baru belajar tajwid. Setelah belajar tajwid, Alhamdulillah mereka juga bisa belajar nada. Awalnya kami hanya menghafal, tapi saat mengikuti lomba kami tidak menang-menang. Nah ternyata teman-teman lanjutkan Adan. Ternyata teman-teman, lomba MHQ bukan hanya sekedar menghafal saja, tetapi kita harus mengerti tahsin. Yang di dalamnya ada tajwid, maharajul huruf, dan nada. Setelah kami mempelajarinya, Alhamdulillah kami mendapatkan Juara 1 MHT. Juara 1 MHT untuk anak-anak mengikuti lomba yang bermacam-macam. Bunda baru tahu bahwa anak-anak itu punya kompetensi. Dan mereka ternyata berhasil juga meraih prestasinya. Dari situ bunda baru menyadari bahwa anak-anak ternyata punya bakat ya, punya kemampuan ya. Akhirnya coba bunda telusuri dari prestasi-prestasi itu bunda evaluasi. Kalau dia nggak juara, bunda evaluasi kekurangannya di mana. Kalau memang oh ini kekurangannya, baru kita tingkatkan dengan kekurangan itu sampai mereka berhasil. Jadi setiap apapun yang mereka raih dan tidak mendapatkan prestasi atau penghargaan, bunda akan evaluasi dan terus memberikan pengembangan bagaimana caranya supaya sampai berhasil. Itu adalah pengukuran kemampuan anak-anak bunda. Cita-cita kami ingin menjadi dokter dan kori Korea. Sebenarnya sih aku ingin mengikuti lomba koding. Insyaallah di kemudian hari aku akan mengikutinya. Kalau aku ingin lomba rubik, insyaallah aku akan mengikutinya di kemudian hari. Kalau menurut Umi, Adan dan Salsa itu memang anak-anak yang priang, yang aktif. Jadi dalam kesahirannya walaupun banyak kegiatan, mereka nggak pernah mengeluh. Makanya bagaimana cara Umi mengisi kegiatan sehari-hari mereka itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Untuk menyalurkan energinya yang sangat besar, memang dibutuhkan kreativitas dari orang tua. Sehingga Umi terus berpikir bagaimana dan apa yang harus Umi lakukan sehingga mereka menghasilkan sesuatu yang memang bermanfaat buat anak-anak. Tidak satu kali dua kali mereka juga berkeluh, kesal, mengatakan lelah, bosen. Karena anak-anak yang lain main, mereka tetap belajar. Anak-anak yang lain main, mereka tetap harus latihan untuk lomba-lomba. Tapi Bunda selalu memotivasi, mensupport bahwa Bunda memberikan pengertian kepada mereka bahwa Sekarang kamu memang bersakit-sakit dahulu. Teman-teman yang lain sudah bersenang-senang dahulu. Tapi suatu hari kamu akan memetik hasilnya. Saat teman-teman kamu baru mencari karir, kamu sudah menikmati karir kamu. Kenapa? Zaman sekarang karir itu bisa dibangun dari kecil. Jadi banyak youtuber-youtuber kecil sudah sukses ya. Kemudian banyak anak-anak yang digitalnya juga sudah sukses. Bunda selalu mencontohkan anak-anak hebat di luar sana. Sehingga mereka termotivasi kembali. Saat mereka lelah pasti Bunda akan memberikan reward ya. Iming-iming lah gitu. Sekarang kamu maunya apa? Kalau udah lomba nanti kan ini kita bisa liburan, kita bisa beli apa yang kamu mau. Bener ya Umi ya, aku mau beli ini, aku mau kesana, aku mau kesini. Itu selalu Bunda berikan kepada mereka sebagai balance ya, seimbang. Bunda juga tidak pernah benar-benar ekstrim bahwa waktunya habis untuk belajar dan untuk lomba-lomba tidak juga. Kami selalu memberikan reward-reward. Seperti kita memang waktunya liburan ya sudah full liburan. Kita mau kemana? Saya selalu memberikan pilihan kepada anak-anak. Karena bagaimana juga usia mereka adalah usia bermain. Jadi itu harus seimbang supaya tidak terjadi stres ya. Stres anak-anak itu justru lebih bahaya. Jadi Bunda menghindari itu. Tips yang pertama, senang dulu dalam membaca Al-Quran. Tips yang kedua, kalau sudah senang pasti gampang menghafalnya. Yang ketiga, jangan pernah bosan untuk membaca Al-Quran. Jika ada waktu, boleh untuk mendengarkan nantunan ayat suci Al-Quran dalam media apapun. Dukungan Umi untuk bakat dan minat anak-anak itu adalah bagaimana cara Umi memberikan waktu untuk pendampingan kepada mereka. Mengajarkan mereka dari mulai membaca, sebelum sampai ke sekolah Umi sudah ajarkan membaca. Awalnya membaca alfabet ya, bahasa Indonesia. Umi kenalkan huruf per huruf, kemudian Umi kenalkan kata per kata sampai mereka bisa menulis. Kalau untuk hijaiyahnya, karena sudah mengaji di TPA, Umi hanya bantu membaca Al-Quran. Jadi ketika Umi setiap hari Sabtu itu kan libur bekerja, jadi Umi pagi-pagi mengajak mereka berkumpul, kemudian Umi minta mereka menghafal Al-Quran itu ayat per ayat, lalu setor ke Umi. Jadi Umi tuntun berapapun yang mereka dapat, Insya Allah Alhamdulillah itu juga sudah sesuai kemampuan mereka. Rutin, intensitas seperti itu tiap hari Sabtu Alhamdulillah di rumah saja mereka sudah dapat kira-kira dua jus sudah dihafal. Kenalilah anak kita, kenali dulu. Karena dengan kesibukan-kesibukan orang tua sekarang, orang tua kadang-kadang punya anak sekolah belajar sudah selesai, tapi tidak seperti itu. Ternyata anak-anak kita itu punya kemampuan-kemampuan lebih. Jadi kenali kemampuan anak kita, apa sih yang mereka punya? Nah, dari situlah kita mulai memberikan ekstra ya, waktu, tenaga, pikiran, dan sedikit berkorban. Pasti ada pengorbanan dari orang tua. Waktunya kita pulang kerja istirahat, tapi melihat anak kita, pasti kita harus, wah ini harus belajar karena besok ulangan. Makanya siapkan diri kita itu supaya mood kita orang tua juga bagus ya. Mood kita bagus, suasananya juga nyaman buat anak-anak. Jadi ketika kita mendampingi anak-anak usahakan jadilah anak-anak. Jadi ketika anak-anak kita bermain, jadilah temannya. Jangan jadi orang tua. Sehingga anak-anak itu bebas gitu. Sehingga anak-anak bebas untuk mengapresiasikan dirinya, mengeksplore kemampuannya. Dia berani menyatakan isi hatinya, unek-uneknya. Jadi nggak ada yang disembunyikan. Nah yang kedua, setelah kita menyadari kemampuan anak-anak kita, kita sadari kemampuan kita. Apakah kita mampu mendampingi, memberikan apa yang mereka butuhkan dengan kelebihan mereka? Kalau merasa kita nggak mampu, berikan ahlinya. Jadi itu yang bunda lakukan adalah ketika anak-anak ada di bidang MHQ, saya merasa tidak mampu, maka saya panggilkan guru yang akhirnya untuk mendampingi mereka. Sehingga mereka yang seolah menjadi yang terbaik dan profesional. Sepertinya seperti itu aja tipsnya. Terima kasih telah menonton!